Selamat pagi teman-teman. Kali ini di belakang saya sudah ada BYD M6 ya. Jadi di Gies kemarin, M6 ini jadi primadona nih. Banyak banget yang penasaran sama mobil ini. Dan kali ini kami akan melaju ke arah Bandung ya. Dan kita akan merasakan seperti apa sih impresinya. Seperti apa kenyamanannya. Dan kira-kira dengan spek yang sekarang, itu range-nya bisa berapa. Kalau ke Bandung, kira-kira sisa berapa. Dan seperti apa videonya? Ini nih. Oke teman-teman, sebelum kita merasakan seperti apa sih impresi berkendaranya ya. Jadi kita pengen melihat dulu dari sisi desainnya. Jadi si BYD M6 ini dia menggunakan desain dari Dragon Face ya. Jadi kelihatan, kalau kita perhatikan, ini secara frontal ya. Dia tampangnya terlihat seperti naga gitu ya. Dengan matanya yang melancip di bagian ujungnya. Dan ini sudah pakai LED semua untuk lampu-lampunya ya. Jadi ini untuk lampu utamanya. Lalu ini untuk lampu dim-nya atau lampu jauhnya. Lalu di sini sudah ada kamera di bagian depan. Karena di spionnya juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Jadi memang dia sudah support dengan kamera 360. Lalu di bagian atasnya itu juga ada kamera lagi untuk adas. dan mirip seperti mobil-mobil BYD lainnya. Dia untuk akses buka dan tutup kuncinya dia bisa pakai NFC ya. Cuma memang harus ada kartu khususnya ya. Kebetulan kita memang nggak dipinjamkan. Lalu di atasnya ini ada panoramik. Hanya sekedar pajangan aja tapi bisa fungsional. Artinya kita tinggal pasang crossbar yang model jepit seperti ini ya. Lalu ada shark fin antena juga. Di bagian belakang. Dan ini tampilan belakangnya ya. Lampunya semua sudah LED. Begitu di sini ada defogger juga sudah ada. Ada wipernya juga lengkap dan ter-drag lamp di bagian atasnya. Di belakang dia juga sudah ada sensor. Ini ada 4 ya. Ini juga sebagai sensor untuk rear cross traffic alert dan braking. Jadi fitur adasnya ini. Dia nggak cuma warning aja tapi ada fungsi assisting untuk pengereman di bagian belakangnya. Jadi ketika mundur misalnya ada mobil atau motor yang melintas. Bahkan orang. Tadi kita lagi pakai parkir mundur. Tapi diparkirin gitu ya. Parkirnya dan ada orang di situ. Mobil langsung otomatis berhenti. Sekarang kita lihat bagian bagasinya ya. Nah ini kebetulan karena lagi banyak barang bawaan ya. Nah ini formatnya dia bisa untuk 6 penumpang. Di belakang pun untuk orang dewasa pun masih mumpuni banget ya. Dan ini untuk pelipatannya 50-50. Ketika mau dilipat dia pun rata lantai ya. Ini visualnya untuk dari bagian belakang. Dan ini karena yang captain seat. Jadi dia di tengahnya masih ada space untuk lewat. Sementara kalau yang 7 seater ya. Dia bangkunya modelnya rata ya. Mungkin kita bisa lihat di bagian sini. Ini model yang 7 seater. Jadi konfigurasinya 40 di situ. 60 di bagian sisi kirinya. Dan dia sudah power tailgate. Jadi tinggal pencet aja. Nah jadi praktis banget. Nah teman-teman sekarang kita ngerasain duduk di jok belakang ya. Jadi impresi saya yang awal sama joknya tetap empuk ya. Di belakang juga legroomnya lumayan lapang. Dan ini adalah posisi yang paling mundurnya nih. Ini masih ada sekitar 10 jari di belakang. Dan di sini karena ini versi yang superior captain seat. Nah jadi untuk joknya dia sudah kepisah gini modelnya. Dan sudah dilengkapi dengan amres di bagian kiri ya. Tapi kalau yang duduk di kiri dia ada amres di bagian kanannya. Gitu dan posisinya memang karena lantainya agak sedikit tinggi. Jadi kebayang teman-teman di bawah sini nih. Di sini masih ada sedikit ngangkat gitu. Jadi ada rongga di sini. Ya mungkin kalau dalam perjalanan jauh bakal terasa tuh lama-lama. Paling ya triknya adalah kita agak selonjorin kakinya ke depan. Supaya sih pahanya benar-benar nyangga ke bagian joknya. Terus di belakang juga sudah ada kisi-kisi AC ya. Di bagian atas ini pun begitu dengan penumpang di baris ketiga juga tersedia di sini. Lampunya juga di bagian kanan. Karena memang di bagian atasnya dia full panoramik ya. Dan ini juga bisa ditutup tirainya. Kalau mau trik kayak gini kan ini panas banget ya. Tapi emang ini cuma panoramik aja yang gak bisa dibuka tutup teman-teman. Jadi cuma tirainya aja. Lalu juga untuk pengaturan AC ini hanya blowernya aja di bagian sini ya. Cuma blowernya aja. Lalu di bagian bawahnya itu ada kompartemen kecil sama ada port type A dan type C. Jadi untuk pengecasan. Nah untuk di sini juga seat pocketnya juga lumayan nih. Karena dia ada satu tempat penyimpanan yang besar. Lalu di atasnya tingkat duanya ada yang kecil. Dua gitu ya. Jadi kalau mau naruh smartphone sambil ngecas bisa taruh di bagian situ. Nah terus gimana rasanya duduk di jok paling belakang atau baris ketiga ya. Jadi joknya ini udah saya majuin. Sekitar 5 jari dari jok paling pertama ya. Dan di sini juga masih lumayan ya. Masih ada 5 jari lebih untuk legroomnya. Tapi makin ke belakang ini posisi lantainya makin naik nih teman-teman. Jadi bisa kebayang nih makin rongganya makin terasa ya. Sehingga kayak agak jinjit. Dan karena memang di paling belakang ini dia ada kayak gundukan sedikit. Jadi kita posisi kakinya ini agak harus sedikit maju ya. Nah gitu modelnya tuh. Dan di sini juga ada cup holder. Kalau untuk naruh minum-minum. Ya. Terus tadi yang seperti saya bilang di sini ada kisi-kisi AC di kanan-kiri. Cuma kalau di sini nggak ada port untuk pengecasan ya. Di sini nggak ada port pengecasan. Dan karena ini sistem joknya 50-50 untuk yang belakangnya. Jadi ketika misalnya ini butuh barang bawaan ya. Kalau mobil keluarga kan biasanya bawa barang bawaannya cukup banyak ya. Sehingga ketika mau ada yang duduk di belakang tetap misalnya berlima gitu. Jadi jok salah satunya bisa direbahin. Dan dia rata lantai modelnya. Jadi barang-barang bisa masih taruh di bagian sini. Terus ada seat pocket juga. Cuma hanya satu aja kalau di sini ya. Jadi kalau di depan kan ada dua tingkat gitu. Kalau di belakang cuma satu aja. Dan memang kalau di bagian belakang ini dia nggak ngerasa aura panoramiknya. Karena cuma sampai di baris kedua ya. Kalau di baris ketiga dia ada bagian atapnya. Dan ini sekitar berapa nih? Untuk headroomnya sekitar 3-4 jari lah masih aman ya. Artinya nggak yang saya tinggi 170 cm. Nggak terlalu yang mentok ke bagian atapnya. Dan joknya ini sedikit lebih tipis dibandingkan yang di baris kedua ya. Tapi masih lumayan empuk sih. Tapi artinya nggak setebel yang di baris kedua. Nah teman-teman sekarang giliran saya buat cobain si M6 ini ya. Jadi tadi sebelumnya kita sudah lewat di tol Cikampek. Sampai ke Subang ya. Jadi kita nggak lewat Cipularang. Melainkan kita lewat Cipali. Dan keluar di gerbang tol Subang. Jadi dari Subang kita menuju Bandungnya itu lewat jalur Lembang ya. Jadi Subang menuju Lembang. Dan sekarang ini udah sekitaran jalan arteri dari Subang menuju Lembang. Dan jalannya kan udah mulai kelok-kelok. Jadi di daerah Kebun Teh gitu. Ini kita pengen ngerasain sih impresinya. Terutama sebetulnya kalau dilihat secara spesifikasi kan. Motor listriknya itu sama persis yang dipakai. Dengan yang ada. Wah ini barusan ada senyalah nih. Forward collision warningnya ya. Karena tadi di mobil depannya itu agak ngerem sedikit. Nah balik lagi secara teknis ini sama persis motor listriknya sama dengan Dolphin dan juga Atotree ya. Jadi dia punya tenaga di 150 kW atau sekitar 201 dk dengan torsi 310 Nm. Cuma emang secara format ini adalah MPV teman-teman. Jadi dia 3 baris yang bisa mengokomodir. Kalau di sini bisa sampai 6 penumpang ya. Karena yang tengah itu kapensit. Sebetulnya Sporrior juga punya varian satu lagi yang bisa bertuju untuk penumpangnya ya. Tapi ini yang kapensit. Dan kita di sini bertiga teman-teman lengkap dengan barang bawaannya masing-masing ya. Artinya belum muatan yang penuh banget gitu. Tapi overall secara tenaga ini gak kurang sama sekali ya. Karena ya lumayan banget. Dan di sini kita lagi coba nanjak-nanjak. Ini pakai mode sport kebetulan. Jadi di sini ada 3 mode. Ada Eco, Normal, Sama Sport. Nah ketika kita di mode sport. Ini kita tinggal tekan-tekan dikit aja. Tuh langsung berasa. Ini Forward Collision Warningnya dia bakal nyala lagi ya. Jadi memang secara adas dia juga cukup lengkap. Baik lagi. Ini juga gak cuma ada mode berkendara. Tapi juga ada mode Regenerative Braking. Jadi di tombol yang sebelah kirinya. Kalau mode-nya kan di sebelah kanan ya. Tombol kirinya itu ada dua. Standard dan Larger. Nah kalau yang standar itu ketika kita angkat pedal akselerasi. Dia gak terlalu ngeram gitu. Tapi kalau yang Larger. Itu akan lebih berasa pengeremannya ya. Sehingga untuk Regenerative-nya. Untuk nge-charge-nya kembali ke baterai itu. Akan lebih besar dan efeknya adalah jarak tempuh. Yang jadi lebih panjang. Sekedar info juga. Untuk yang superior itu. Baterainya dia pakai yang 71,8 kWh. Kalau di brosur sih ya. Itu dia bisa sampai 530 km. Untuk jarak tempuhnya. Nah ini kita tadi berangkat dari daerah Sudirman. Itu udah 100% baterainya. Dan sekarang ini di sekitar 100. Mungkin 170an km kali ya. Ini sudah di 64%. Karena memang kan kita banyak tanjak nih. Pas berangkatnya. Mungkin besok pas turunan ke arah Jakarta ya. Banyak turunnya. Itu pasti lebih efisien sih. Karena kan ya banyak turun. Kita gak banyak ngegas. Malah regenerated backing-nya itu akan lebih banyak. Terus juga nih. Kemaren kan banyak banget yang ngetes di Gias ya. Bahkan sampai 2000an katanya itu. Yang ngetes. Dan ini juga jadi mobil yang paling banyak dites. Selama di Gias. Dan banyak yang bilang katanya. Kalau dari suspensnya keras. Mungkin kalau di Gias itu kan secara pengetesannya. Mungkin karena kena speed trap-nya yang kecil-kecil itu. Jadi mungkin terasanya keras. Tapi pas saya nyobain dari tol Cipularang aja deh. Itu kan banyak betonnya kan. Secara bantingan suspensi pun. Sebetulnya gak terlalu yang keras banget kok. Dia tetap mengayun gitu ya. Bahkan kalau untuk sebuah MPV yang. Mungkin kalau nanti muatannya jadi lebih banyak gitu ya. Mungkin akan jadi lebih empuk sih rasanya. Tapi emang di beberapa titik. Kayak misalnya di jalan arteri kayak gini. Ketika kita masuk ke lubang gitu. Itu lumayan tuh jeduk gitu kan. Mungkin bisa jadi itu karena. Si tekanan angin pada bannya yang cukup tinggi ya. Jadi berasa jadi kayak jeduk gitu. Mungkin kalau pas di Gias kerasanya itu ya. Tapi secara bantingan suspensi sih ini enak ya. Untuk tiga orang penumpang saat ini. Dia gak terlalu yang body roll banget. Dan karena memang ini kita gak terlalu kenceng. Di sekitar 40-60 pas ngelihuk-ngelihuk disini. Jadi gak bisa ngerasain banget terlalu impresinya ketika manuver di kecepatan tinggi. Akan sebody roll apa gitu ya. Ini juga emang karena cukup pelan. Polisi di depan jadi kita dikawal. Kebetulan kita mobil paling depan ya. Ngomongin ADAS. Tadi juga ada beberapa ya. Kayak misalnya adaptive cruise control. Ini sudah ada disini. Lalu forward collision warning dan braking. Lalu ada juga blind spot monitor. Bahkan juga rear cross traffic alertnya gak cuma warning. Tapi juga bisa braking ya. Ketika misalnya kita mundur ada mobil yang melintas. Tapi warningnya udah nyala. Tapi kita gak melakukan reaksi apapun. Yaudah itu. Jadi dia bakal ngerem secara otomatis. Terus yang saya suka juga disini. Tetap dilengkapi. Nah dia bisa ngebaca tuh. Ada zona sekolah di depan. Dia bakal ngasih tau. Dan. Tapi emang ya kalau secara desain. Si M6 ini gak se heavy si Dolphin atau Auto 3 atau Seal gitu ya. Yang memang secara tampilan desainnya tuh jauh lebih atraktif gitu. Kalau disini kesannya. Main aman. Simple gitu. Buat orang-orang yang mungkin. Gak terlalu suka banyak bentuk yang aneh-aneh gitu kan. Kayak panel instrumennya pun. Dia bukan seperti Dolphin, Seal atau Auto 3. Yang ada model kecil seperti itu. Tapi ini. Kalau dari speedometer. Ini dia pake yang analog. Lalu disebelah kirinya ini. Dia lebih kepada besaran kilowatt yang digunakan ya. Kayak misalnya sekarang nih. Ini kita cuma pake 10 KW gitu kan. Yang disebelah kiri. Terus panel instrumen yang ditengahnya. Yang MID-nya juga lumayan sih. Agak lengkap ya. Karena dia sudah TFT layarnya. Lalu juga disini juga masih banyak tombol-tombol teman-teman. Jadi. Kalau di mobil listrik tuh kan dibanyakan minim tombol ya. Jadi apa segala macem tuh harus dilakukan melalui layar head unit gitu. Tapi kalau disini tombol-tombol yang normal ya kayak volume. Lalu untuk apa namanya. Auto holdnya. Untuk mode berkendara. Sama mode regeneratifnya. Sama pengaturan AC juga tetap ada tombol khusus. Tapi sebetulnya ini menarik ya. Karena di beberapa mobil justru ketika tombol-tombol shortcut kayak gini ditiadakan. Malah lebih menyulitkan ya. Karena kita akan ke distraksi. Nyari-nyari dulu gitu. Tapi kalau ini kan. Ya mode berkendara kita sering ganti gitu. Mode regeneratif mungkin gak terlalu gitu ya. Tapi kalau kayak mode berkendara kan. Sering kali kita menyesuaikan dengan kondisi jalan. Ketika di kemacetan mungkin kita bisa pakai eco aja. Lalu di misalnya kayak penggunaan luar kota gini. Kita bisa pakai sport. Supaya lebih responsif kan. Misalnya kayak balap-balap mobil segala macem. Oh iya untuk si joknya ya. Jadi memang joknya lumayan empuk. Dan kalau untuk yang driver. Dia sudah bisa di set. 6 arah. Untuk maju mundur. Rebahnya gitu. Dan dia sudah lengkapi dengan ventilated seat. Nah ini nih. Ini penting banget ketika jalan panas kayak gini. Apalagi ini belum ada kaca filmnya ya. Punggung tuh jadi gak cepet gerah. Karena ada ventilated seat. Nah teman-teman itu dia review singkatnya bersama BYD M6 ya. Jadi memang ada beberapa yang saya suka gitu kan. Pertama dia itu bisa memuat sampai 6 orang untuk superior yang captain seat. Tapi kalau mau tambah lagi. Teman-teman bisa pilih yang superior 7-seater ya. Jadi memang di superior itu dia ada 2 pilihan. Yang 6-seater sama 7-seater. Lalu apa sih kelebihan lainnya? Kelebihan lainnya kalau dibandingkan BYD seri lainnya. Dia punya kapasitas baterai yang cukup besar. Ini kalau yang superior di 71,8 kWh ya. Dan dia bisa menempuh jarak sampai 530 km berdasarkan NEDC. Jadi memang jarak tempuhnya cukup panjang. Lalu juga motor listriknya ini kan mirip-mirip seperti BYD atau 3 ataupun Dolphin ya. Dengan tenaga 150 kW atau sekitar 201 dk dengan torsi 310 Nm. Dan klaimnya ini akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Dia tuntas dalam waktu 8,6 detik. Jadi bisa dibayangkan teman-teman sebuah MPV. Tapi masih bisa mencatatkan angka waktu yang di bawah 9 detik itu luar biasa sih. Dan juga ini kalau untuk ground clearance ya. Dia masih bisa di 140 mm ya. Jadi nggak terlalu yang pendek-pendek banget. Dan juga kalau dari rasa berkendaranya. Tadi mode sportnya juga cukup oke. Mode eco-nya juga lumayan. Tadi kita dari Sudirman sampai ke DRA ini udah di Dagopakar ya. Jadi kita tadi keluar Subang. Lalu jalan arteri menuju ke Dagopakar. Itu menyisakan sekarang baterainya di 50%. Tadi sampai di sekitaran Lembang itu sebetulnya udah 50% juga. Tapi karena di sini, dari Lembang ke sininya itu lumayan banyak turunan. Jadi regeneratifnya itu bikin baterainya jadi lebih awet ya. Sehingga kita bisa menempuh jarak yang walaupun ada jarak dari si Lembang ke sini. Tapi baterainya bisa bertahan di angka segitu. Jadi emang lebih dari cukup sih untuk perjalanan luar kota. Terutama kalau ke Bandung aja. Itu 50% baterai bisa dipakai. Dipakai. Jadi kalau mau pulang pergi ya mungkin masih bisa lah ya. Apalagi kan jarak tempuhnya juga kalau Jakarta-Bandung mungkin cuma 200-300 kg lah ya. Sama muter-muter di Bandungnya. Jadi aman banget. Dan untuk pengecasannya teman-teman. Jadi kalau yang di Superior ini dia bisa sampai 115 kW. Untuk yang fast chargingnya. Dan dia sudah CCS2. Jadi udah cukup banyak lah persebaran SPKLU di Indonesia. Dan untuk harganya. Nah ini dia yang menarik nih. Jadi harganya itu untuk yang versi tertinggi itu 429 juta teman-teman. Bisa dibayangkan 429 juta tapi kita dapat sebuah MPV. EV ya. Kalau dibandingkan yang lain-lain mungkin harganya sekitar 400-an. Tapi mungkin dapatnya hatchback. atau SUV gitu. Tapi kalau ini kita bisa dapat muatan yang lebih banyak. Tapi tetap bisa merasakan sensasi mobil EV. Gitu kira-kira teman-teman. Oke teman-teman segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.